Kini kita ikuti Ngobras Ngobrol Bareng Artis yang enggak tahu yang namanya, kasih tahu enggak sih namanya. Oke, jadi Farsi Agam Merdeka artis yang satu ini penyanyi jebolan Lida, Liga Dangdut Indonesia 2020 ya, kalau enggak salah, yang berasal dari Maluku Utara. Nah, artis yang satu ini terkenal dengan suaranya yang cengkok-cengkok dangdutnya kayak gitu ya, suaranya yang serak-serak, yang gazal, yang gitu ya, yang berhasil meraih prestasi runner-up di Lida 2020. Nah, Farsi Agam Merdeka langsung saja kita sambut. Ini dia, jeng, 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 ceng, Gunawan, hai, hallo, hallo, apa kabar nih? Bagus, bagus, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, sehat banget tentunya. Kakak juga sehat ya. sehat dan berbahagia sekali karena hari ini Yulia langsung ngobrol di ajang ngobras ngobrol bareng artis bareng Gunawan oke oke Kak Gor sekarang posisinya dimana nih? Jakarta? aku ada di ya di Jakarta dan sekarang ada di kantor kantor di entertainment oke jadi Yulia di Bali Gunawan ada di Jakarta ya kita bertemu di 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren oke sebelum kita berlanjut untuk ngobrolnya Kak Gun bisa disapa dulu Fans Tia Gemamerdeka yang hari ini lagi nonton Youtubenya Gemamerdeka Bali silahkan disapa dulu pendengarnya Fans Tia Gemamerdeka halo semuanya Fans Tia Gemamerdeka sama sekalian Genius One Pecinta Gunawan di luar sana yang sedang menonton di channel Youtube Gemamerdeka Bali Gemamerdeka Bali Gemamerdeka Bali Gemamerdeka Bali ya? ya oke oke Fans Tia Gemamerdeka Gunawan Gunawan Lida nah ini ada yang menyebut namanya Indi Gunawan ada yang menyebut Gunawan Muharjat yang bener yang mana sih? sebenarnya semuanya bener sih dua namanya cuman ya Indi Gunawan itu biasanya nama panggung kayak gitu loh karena karena waktu itu kita ada apa namanya anak-anak kompetisi yang di Indosiar itu tuh dihapus nama belakangnya kayak gitu loh kayak biasanya anak-anak tuh pake nama D.A. sama Lida di belakang kayak gitu kan pihak Indosiar sendiri mintanya kita ganti yuk nama anak-anak kayak gitu jangan ada Lida sama D.A. di belakang lagi kayak gitu loh jadi dipilihlah dipilihlah beberapa nama untuk anak-anak dan disahkan langsung di atas panggung Indosiar kalau Gunawan Muharjatnya itu kan Indi Gunawan kalau Gunawan Muharjan Gunawan Muharjan itu nama lengkap Gunawan oke terus Yulia nyebutnya Indi Gunawan atau Gunawan Muharjan enaknya nih bisa semua bisa semua yang penting ada Gunawannya ya penting ada Gunawannya ya iya jauh-jauh gunawannya oke nah ini di Evansi Egema Merdeka Gunawan ini terkenal dengan suaranya yang khas dengan cengkoknya ya serak-serak gitu ya serak-serak uh basta nah terus juga sekarang Gunawan ini keseharianya ngapain aja nih ya selama keluar single Stop Hilang Hilang ini fokus ke apa namanya promo promo single Stop Hilang Hilang terus juga kemarin ada sempat ada nyanyi off-air di Kalimantan Tengah terus nanti buat-buat proyek-proyek baru lagi kayak gitu-gitulah oke jadi fokus dengan proyek-proyek ke depannya ya dengan adanya lagu yang terbaru Stop Hilang Hilang ya nanti kita bakalan membahas khusus tentang Stop Hilang Hilang ya oke jadi Gunawan kan dari Maluku Utara ya tepatnya di daerah apa itu namanya Halmahera Barat di Sidangoli Jailolo Selatan Halmahera Barat iya Halmahera Barat terus sekarang menetapnya di Jakarta sekarang menetapnya di Jakarta Alhamdulillah di Jakarta merantau ya udah berapa tahun nih merantaunya kalau merantau udah lama udah bertahun-tahun cuman kalau di Jakarta baru di Jakarta tuh baru jalan 4 tahun oke baru jalan 2 tahun ya oke lebih senang mana nih tinggal di Maluku Utara atau di Jakarta sebenarnya kalau tanya senang mana senangan di kampung sih karena di kampung tuh kita ngumpul sama keluarga kayak gitu sama teman-teman juga terus disana juga enak kayak gitu apa namanya suasananya masih enak namanya juga orang kalau di kota kangennya kampung ya susana-susana kampung iya sering gak kangen sama kampung sering ya ya sering kangen sama kampung oh sering banget sering banget tapi untungnya sekarang apa zaman udah modern jadi kalau misalkan lagi kangen ya udah tinggal video call aja tinggal video call jadi orang tua ada di Maluku Utara ya iya orang tua ada di Maluku Utara oke Gunawan gimana nih ceritanya Gunawan bisa memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk mengikuti acara lidah ini iya sebelumnya tuh tidak pernah terpikirkan untuk tinggal di Jakarta sebenarnya cuman waktu itu cuma pengen kerja aja di luar di luar daerah di luar tempat tinggal Gunawan dan waktu itu memang ke kota untuk kerja disitu karena tujuannya untuk kerja ya ke kota ya iya tujuannya memang cuma untuk kerja doang sih gak pernah untuk menetap di kota atau menetap apalagi disini di Jakarta kayak gitu cuman ya rezekinya disini terus tiba-tiba apa namanya bisa punya keberuntungan untuk menjadi 2020 dan punya rezeki ada rumah disini dan akhirnya yaudah mau gak mau tetap harus menetap disini kayak gitu dan kerjaan juga lebih banyak disini kayak gitu jadi ya harus menetap disini oke jadi karena dituntut oleh pekerjaan Gunawan Muharjan ya atau Gunawan Indi Gunawan harus menetap di Jakarta ya tapi zaman sekarang zaman udah canggih kalau misalkan kangen sama keluarga bisa langsung video call ya oke selain menjadi runner up di LIDA 2020 ya Gunawan juga Yulia Liat sempat mengikuti Dangdut Akademi Asia ya ya benar itu kalau gak salah tahun 2023 ya Asia baru kemarin tahun 2004 oh 2024 ya oke nah itu kan untuk mengikuti ajang Dangdut Asia Dangdut Akademi Asia yang ke-6 ya iya benar berarti baru 2024 ini ya oke gimana itu ceritanya Gunawan pada saat mengikuti Dangdut Akademi Asia ini pada saat ikut di Asia itu gak tau kenapa vibes vibes nya itu kayak apa ya terbebani dengan diri sendiri kayak gitu loh kayak saya adalah runner up LIDA 2020 jadi saya harus benar-benar mempertahankan seenggaknya mempertahankan kayak gitu loh kalau memang gak juara seenggaknya mempertahankan jadi punya beban tersendiri dan juga apalagi itu di tingkat Asia kayak gitu sebelumnya kompetisinya cuman kompetisinya hanya di Indonesia dan Indonesia aja kita gak kepikiran loh kayak gitu loh nah apalagi ini melakili Indonesia ke tingkat Asia kayak gitu jadi sempat dia punya beban tersendiri dan dan ngejalaninya juga ada rasa takutnya ada rasa gimana gitu ya intinya beban aja sih kayak gitu akhirnya tuh pada saat kompetisi tuh kayak gak lepas aja terus kayak masih takut-takut kayak gimana gitu Gunawan saat itu bertahan sampai 12 besar ya di sana gimana di Dangdut Akademi Asia itu sayangannya ketat banget gak sih ketat banget karena Masya Allah banget Dangdut Akademi Asia bukan cuman di Indonesia aja Dangdut itu sampai ke tingkat Asia kayak gitu loh orang-orang di luar di negara tetangga kita juga udah tau Dangdut kayak gitu bahkan mereka disana kita tuh gak perlu susah-susah untuk memperkenalkan Dangdut ke mereka kayak gitu loh mereka datang ke Indonesia udah tau Dangdut itu seperti ini mereka datang ke Indonesia dengan teknik bernyanyi Dangdut yang sudah sangat mumpuni kayak gitu loh jadi kayak jadi kayak bener-bener tahun Gunawan itu tuh saingannya berat banget karena semuanya tuh bisa bernyanyi Dangdut dan bahkan bahkan di tahun kita juga tambah satu negara yaitu Turki dan mereka tuh bener-bener bisa bernyanyi Dangdut dengan baik kayak gitu jadi kayak memang saingannya tuh ketat banget ketat banget ya persaingannya Gunawan ada pernah menemukan kendala-kendala gak sih pada saat mengikuti Dangdut Akademi Asia ini kendalanya cuman itu aja sih gak siap kayak gitu itu kenapa gak siap atau karena terpaksa atau gimana tuh enggak sih gak terpaksa sebenarnya ngikut aja cuman kayak masih ada beban di dalam diri kayak gitu jadi kayak aduh kira-kira saya bisa menyelesaikan itu dengan baik kayak gitu saya bisa apa namanya mempertahankan itu gak ya kayak gitu jadi ya diri sendiri aja sih bebannya ke diri sendiri beban diri sendiri karena terlalu berpikiran ya karena ketakutan itu tadi ya bener-bener oh iya Gunawan pada saat SD dulu sering nyanyiin lagu-lagu India ya iya bener kalau dulu tuh suka lagu India lebih seringnya tuh nyanyi lagu India daripada coba-coba di spill sedikit dong kalau Gunawan nyanyi lagu India gimana coba-coba refnya sedikit terima kasih telah menerima 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 kembali setelah yang berikut ini tetap di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngeteran 97,7 FM Gemah Merdeka Ngeteran fans Tia Gemah Merdeka masih di ajang ngobrol barang artis barang Gunawan Muharjan oke fans Tia Gemah Merdeka tentunya untuk Anda yang sering merequest lagunya Gunawan Muharjan ya lagunya sampai beberapa pekan itu sempat berada di posisi puncak jawara di ajang TTD alias top 10 dan iya oke nah kali ini kita berada di segmen lagu-lagu ya kita bakal membahas tentang lagu-lagu dari Gunawan ya oke manusia Gemah Merdeka Yulia bakal kembali bertanya-tanya nih untuk Gunawan ya nah Gunawan ini kan ada lagunya Gunawan yang berjudul Bintang Tertutup Awan ya ini baru dirilis di tahun 2023 kemarin ya iya 2023 kemarin itu siapa yang nyiptain itu siapa kak lupa yang lupa lupa yang namanya jangan kita gak boleh ya harus lihat dulu ya bentar ya bentar ya oke sabar sabar jadi kita mau tahu nih bocorannya ya lagu Bintang Tertutup Awan jadi ada bintang itu tertutup oleh awan nah untuk lagu ini diciptakan oleh siapa dan menceritakan tentang apa karena ini lagunya masih bisa dikatakan baru ya di tahun 2023 September kemarin ya iya benar benar Kak Diki Martin Kak Diki Martin oke ini menceritakan tentang apa ini Bintangnya Tertutup oleh Awan iya aduh itu pertanda kehancurannya dalam pertanda kehancurannya suatu hubungan kayak gitu loh jadi kayak apanya apa namanya Bintang Tertutup Awan Langit menduk pertanda hujan cintaku hilang arah tujuan pertanda kehancuran ya oke dalam video beatnya itu tuh si cowoknya itu tuh udah berharap banget kalau ternyata mereka apa namanya selama mereka bersama-sama terus si cowok ini tuh berharap kalau apa namanya cintanya tuh cintanya tuh bakalan diterima sama si perempuan itu ternyata ditolak di ending kayak gitu loh oke jadi itu menceritakan tentang sebuah kehancuran suatu hubungan ya Bintang Tertutup Awan yang pertama Bintang yang harusnya bersinar itu tertutup oleh Awan alias tidak kelihatan gitu ya oke nah untuk lagu yang baru nih Gunawan Yulah kekup banget tuh deh sama lagu Gunawan yang baru stop stop hilang-hilang stop hilang-hilang nah ini kan baru dirilis ya nah seminggu lalu ya minggu lalu ya baru dirilis ya ya seminggu lalu oke itu jendrenya apa sih Gun kok Yulah gak melihat ada kayak ketipung dangdut-dangdut gitu itu jendrenya apa itu tuh kayak rege-rege timur gitu lagunya tuh lagu timur ya lagu timur perbenaran bukan bukan sih lebih ke rege timur ya rege-rege pantai gitu loh cuman kayak si timurnya kayak gitu loh biasa kan sekarang kan lagu-lagu timur kayak gitu ya yang lagi hype banget gitu loh oke itu Yulah lihat juga bahasanya kayak bahasa campur ya ada bahasa Indonesia ada juga bahasa daerah nah itu bahasa daerah apa tuh? itu bahasa daerah Indonesia Timur oh Indonesia Timur ya Indonesia Timur itu arahnya memang Indonesia Timur banget dan itu pure bahasa Indonesia Timur sih gak dicampur bahasa Indonesia sih sebenarnya cuman cuman bahasa yang digunakan itu tuh bahasa pasar bahasa pasar yang yang mudah dimengerti untuk semua orang kayak gitu loh kayak gitu lagu daerah Indonesia Timur ya tepatnya tuh Indonesia Timur yang mana nih? itu di sekitar Merauke kayak gitu-gitu iya di Merauke Merauke itu di Manus Papua ya iya itu lagunya menceritakan tentang apa? itu menceritakan tentang apa kalau misalkan kalau misalkan kamu udah gak bisa sama aku ya gak apa-apa kayak gitu aku bisa cari yang lain kok kayak gitu tapi tolong kayak gitu loh stop hilang-hilang kayak gitu hilang-hilang maksudnya gimana tuh? stop hilang-hilang iya stop apa gak ada kabar gitu loh jangan di ghosting ghosting gak sih? iya kayak gitu jangan di ghosting kayak gitu oke keren banget ya lagunya itu siapa yang nyitain tuh? Kak Aldo Bizi oke nah itu lagunya yang terbaru ya stop hilang-hilang nah Gunawang kan udah sukses nih di lagu dangdut ya kok sampai ada ide dia menyanyikan lagu-lagu yang apa namanya berbahasa daerah gitu iya jadi Gunawan tuh sekarang kayak pengen kalau misalkan kalau misalkan ada rezeki terus dikasih single terus itu tuh pengennya tuh yang setiap single tuh berbeda-beda kayak gitu loh kayak gitu biar-biar kita cerita dulu kayak gitu kita tuh basic kita tuh memang basicnya dimana kayak gitu atau kita tuh bagusnya dimana kayak gitu kita lihat trafficnya kayak gitu kalau misalkan bagusnya disini yaudah kita nanti balik lagi kesini kayak gitu atau kalau misalkan kita belum ketemu kita cari lagi yang kayak gimana-gimana kayak gitu sampai kita bisa ketemu Gunawan tuh bagusnya di lagu yang seperti apa Gunawan untuk lagu ya lagu kayak yang dibilang tadi itu kan lagu daerah ya daerah lain dan juga lagu daerah Indonesia Timur ya Gunawan sendiri gak kepingin gak sih untuk menyanyikan lagu Bali keren loh lagu Bali kalau ada kalau ada pengen tuh bener pengen pengen nyanyi lagu Bali pengen banget oke mau ya belajar bahasa Bali ya mau banget mau banget oke siapa tulisinya ada yang punya kan ada yang punya lagu Bali kayak gitu bisa langsung bisa langsung dikasih ke 3D Entertainment atau bisa langsung dikasih ke Gunawan wah langsung deh Gunawan menyanyikan lagu Bali oke itu dia lagu dari Stop Hilang-Hilang ya nah pada saat pembuatan lagu Stop Hilang-Hilang ini ada pengalaman yang seru gak sih? seru banget di musik video sih di pembuatan video klip itu karena kita keluar pulau kita keluar pulau kebetulan syutingnya itu di Pulau Seribu Pulau Seribu oke ya di Pulau Seribu dan memang disana tuh seru banget kita timnya tuh asik seru terus santai apalagi lagunya tuh apa namanya fun banget pantai gitu ya terus kita dapet lokasinya di pantai oke bukan sih kita seru sih oke itu kan Gunawan memilih di daerah mana tadi? Pulau Seribu Pulau Seribu kenapa gak milih Pantai Kuta aja? kan bisa mampir ke Radio Kuma Merdeka aduh mungkin nextnya nextnya di single mungkin single Bahasa Bali oke bener ya iya bisa tuh bisa nanti oke kalau untuk Gunawan sendiri ada bantu ide gak sih dalam pembuatan video klip Stop Hilang-Hilang ini? ya dari dari 100 ya Gunawan itu mungkin terlibatnya 30 kali 30% ya 30% jadi memang kayak ada ide-ide yang memang kalau misalkan Gunawan pengen kantor tuh selalu nanya Tridi tuh selalu nanya apa maunya anak-anak mulai dari lagu sampai pembuatan musik video itu mereka selalu nanya mereka pengen anak-anaknya tuh ber apa ya ber karya berimajinasi sendiri kayak gitu loh jadi kayak mereka nanya ini maunya kayak gimana Gun kamu oke gak kayak gini konsepnya kalau misalkan ada yang perlu ditambahin yaudah tinggal disampaikan pengennya kayak gini dong ini nanti diginiin kayak gitu jadi bebas bebasin ya pokoknya enjoy-nya itu gimana gitu ya oke terima kasih Gunawan ini Farsi Agama Merdeka sangat menarik sekali perbincangan kita bereng Gunawan ya dan tentunya di segmen yang terakhir Yulia akan bermain game bersama Gunawan ya oke Gunawan siap-siap ya kita bakalan main game dulu Farsi Agama Merdeka jangan kemana-mana Yulia akan segera kembali bareng Gunawan setelah yang berikut ini tetap di 97,7 Farn Gemama Merdeka segmen yang terakhir Yulia akan mengajak Gunawan untuk bermain games jadi ada pertanyaan Yulia yang harus dijawab sat-sat-sat-sat tanpa harus berpikir Gunawan ya oke tapi sebelum kita bermain game Yulia kepengen dong dengerin lagunya yang terbaru dengan Stop Hilang-hilang itu bisa dinyanyiin gak sih untuk ref-nya spill ref-nya bisa dong oke yuk cus Stop Hilang-hilang dari Gunawan oke silahkan kalau ada yang baru tuh kau bilang jangan tiap hari kau hilang-hilang kasihan saya jaga perasaan belum cukup kau bikin saya pura-pura selalu mengerti kalau subosan maaf sayang pergi keren banget lagunya Stop Hilang-hilang oke nah langsung saja kita sudah berada di segmen yang terakhir dimana Yulia akan mengajak main games untuk Gunawan oke jadi Yulia kasih kata-kata Gunawan langsung jauh dengan cepat ya oke Gunawan untuk yang pertama games kita pertanyaannya adalah Gunawan pilih lagu dangdut atau pop R&B atau pop reggae dangdut kenapa lebih enjoy lo bagaimana karena Gunawan adalah penyanyi dangdut oh yeay jadi Gunawan adalah seorang penyanyi dangdut tentunya Gunawan memilih lebih memilih lagu dangdut daripada lagu reggae oke yang kedua Gunawan kan dulu pernah duet bareng Rana Lida ya ya bener oke nah sekarang Gunawan lebih memilih nyanyi duet atau sendiri atau single karena Gunawan adalah penyanyi solo jadi Gunawan pengen sendiri ah sendiri oke jadi lebih sedang sendiri ya solo ya oke nah untuk games yang berikutnya Yulia kan kasih kata-kata nih jadi Gunawan itu harus menjawab ya menjawab dari satu kata-kata itu oke kata-kata yang pertama Genius One tentang Genius One keluarga kedua keluarga kedua oke itu Genius One itu berada di seluruh Indonesia ya ya oke terus satu kata tentang stop hilang-hilang the best the best oke satu lagi ketika Gunawan mendengar kata-kata Bali indah indah kenapa apanya yang indah nih indah Bali itu indah banget apanya yang indah semuanya mulai dari budayanya terus kotanya pantainya misatanya indah sekali Gunawan udah berapa kali ke Bali baru sekali oh iya kapan itu itu waktu dua tahun yang lalu setahun yang lalu apa dua tahun yang lalu setahun yang lalu oke nanti kalau misalkan pas ada acara ke Bali bisa mampir ke Radio Gumbam Merdeka ya siap oke terima kasih banyak Gunawan apas waktunya untuk waktunya Gunawan yang sudah mengisi acara ngobras ngobrol bareng artis bareng Radio Gumbam Merdeka Bali ya terima kasih banyak dan sukses selalu dan oh iya Yulia juga lupa ya lagu-lagunya Gunawan itu sering sekali masuk di tanggal lagu kita di top 10 download ya wow luar biasa oke Yulia beli tak greetingnya dong sebelum Yulia closing greetingnya mengajak fans Gemam Merdeka untuk merequest lagu-lagunya Gunawan di 97,7 fans Gemam Merdeka nge-trend ya oke silahkan halo untuk fans Gemam Merdeka Bali dan juga jeniuswan pecinta Gunawan atau pendengar dan pendengar dan penikmat lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu WG Timur bisa request lagu Gunawan dengan judul stop hilang-hilang di Gemam Merdeka Bali jangan lupa ya oke terima kasih banyak Gunawan sukses selalu dan jangan lupa kalau ada lagu-lagu baru jangan lupa ya untuk mengirim ke Radio Gemam Merdeka tentunya ya dan kita selalu menantikan karya-karya dari Gunawan yang berikutnya ya oke sukses selalu Gunawan saya selalu ya sampai jumpa di ngobras yang berikutnya oke fans Gemam Merdeka sampai disini dulu ngobras kita bareng Gunawan Lida ya dan jangan lewatkan untuk ngobras ngobrol bareng artis yang berikutnya jadi tetap di sebelum 7,7 FM Gemam Merdeka ngetrend bye